Saya katakan bahwa Indonesia berlari di tempat selama 10 tahun. Kesimpulan kita itu berdasarkan pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia. Kita katakan bahwa memang pada era PSBY itu kemiskinan misalnya itu turun. Benar-benar turun-temurun maksudnya. Dari bapak anaknya, anak kecucu. Artinya begini. Susilo Bampang Yudhoyono mengaku banyak membuat program pengentasan kemiskinan selama menjabat sebagai presiden. Ia bahkan menyebutkan jika program itu kini ditiru oleh Presiden Jokowi dan juga dikemas ulang. Apa saja persoalan yang dihadapi oleh rakyat kita. Terutama saudara-saudara kita, golongan tidak mampu dan golongan miskin. Yang jumlahnya mencapai sekitar 100 juta orang. Hanya berbicara populis, memprovokasi masyarakat dan seterusnya. Tolong ini supaya menggunakan data-data yang clear sumbernya dari mana. Jangan asal ngomong, kalau asal ngomong memang gampang. Bahwa memang pada era PSB itu kemiskinan misalnya itu turun. Benar-benar turun temurun maksudnya. Turun temurun maksudnya. Dari bapak anaknya, ada anak kecucu. Dari bapak anaknya, ada anak kecucu. Tua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bampang Yudhoyono menyebut ada tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur dan tidak adil. SBY mengaku siap turun gunung menghadapi pemilu. Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Saya pikir tidak ada satu pun dari dulu omongan Pak SBY itu yang salah. Termasuk omongan yang kemarin terakhir ini soal turun gunung. Saya kira tidak ada yang salah. Karena yang salah sebetulnya PSB, bukan omongannya. Konon, konon, konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti. 10 tahun pemerintahan PSB itu semua orang tahu. Semua orang tahu 10 tahun pemerintahan PSB itu Indonesia lari di tempat dan kita buang-buang umur. Indonesia buang umur. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono berpesan kepada Presiden Jokowi agar serius memperhatikan masalah kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di Indonesia. SBY juga meminta agar Jokowi menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Meskipun Alhamdulillah di era saya dulu sudah kita bisa turunkan kemiskinan dari 17 persen mencapai 11 persen. Bahwa omongan Pak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden kita 10 tahun yang lalu itu berpotensi mengganggu kestabilan sosial politik. Kurang lebih begitu karena menebar satu narasi yang mengundang kontraproduksi dan membelah masyarakat dalam satu dikotomi sosial yang sangat berdampak luar. Yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan Capres dan Cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Saya kira memang ya rumit sama rumitnya dengan politik identitas dengan macam-macam. Saya berharap Presiden Jokowi dengan pemerintahan sekarang juga bekerja sangat keras untuk terus menurunkan angka kemiskinan. Jangan meningkat lagi. Kalau Pak SBY memberikan ya APBN kepada Pak Jokowi 1.900 turun saya katakan kemarin 4 kali lipat. 4 kali lipat kali 1.900 saya katakan. Kalau nanti 2.200 4 Pak Jokowi turun APBN kita bisa 6.000 saya cium kaki Pak Jokowi. Nggak karena Boni mengatakan Indonesia di masa SBY bergerak di tempat. Wajar ya PSB-nya di komen. Iya dong. Nggak kan di komen Pak SBY. Saya harus jawab dong. Itu kan tesis ilmiah. Terus menurunkan pengamburan jangan meningkat lagi dan juga menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Agar sekali lagi rakyat kita makin di depan makin sejahtera. Sampai dulu tuh waktu saya masih muda, waktu saya masih sangat muda, saya menulis buku itu. Sebentar bener. Saya menulis buku 10 dosa SBY. Dan itu buku kontroversial. Saya apresiasi Pak SBY ketiga itu karena demokrasi sehat. Salam Pembaharuan Saudara, pengamat politik Boni Hargens menyindir Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang menyatakan akan turun gunung dalam menghadapi kontestasi Pilpres 2024. Menurut Boni, tidak ada yang salah dalam pernyataan SBY itu. Boni menilai justru yang salah adalah SBY. Hal tersebut diungkapkan oleh Boni karena selamat dua periode SBY menjabat. Indonesia seakan-akan jalan di tempat dan tidak ada kemajuan yang berarti. Kenapa saya katakan demikian? 10 tahun pemerintahan Pak SBY itu semua orang tahu. Indonesia lari di tempat dan kita buang-buang umur. Dan di era SBY, angka kemiskinan atau penduduk miskin di Indonesia betul-betul turun. Maksudnya turun sampai ke anak cucu. Tetapi kan apakah ada masalah kalau Pak SBY mengatakan turun gunung? Tidak ada masalah, kata Boni dalam catatan demokrasi TV Van pada selasa 20 September 2022. Saya katakan bahwa Indonesia berlari di tempat selama 10 tahun. Kesimpulan kita itu berdasarkan pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia. Kita katakan bahwa memang pada era Pak SBY itu kemiskinan misalnya itu turun. Benar-benar turun-temurun maksudnya. Turun-temurun maksudnya. Dari bapak anaknya, ada anak kecucu. Dari bapak anaknya, ada anak kecucu. Dari ibu megan, kita dapat 6.000 persen. Pak SBY turun-temurun. Sampai dulu, brother. Kita berhenti di situ. Boni mengatakan terkait pernyataan SBY tersebut merupakan manuver politik untuk menuju pemilihan umum atau pemilu. Termasuk diantaranya perkataan Agus Harimurtu Yudhoyono atau AHY yang mengatakan Jokowi cuma gunting bita. Saya kira itu semua tagline yang bisa jadi judul senetron. Judul senetron bisa kita bayang-bayang tuh turun gunung. Kembali ke hambalan. Jelas Boni. Boni menambahkan, dari narasi SBY dan AHY tersebut tidak pernah menjadi sebuah masalah. Karena yang menjadi sebuah permasalahan, apakah narasi tersebut mengganggu persepsi publik? Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Saya pikir tidak ada satu pun dari dulu omongan Pak SBY itu yang salah. Termasuk omongan yang kemarin terakhir ini soal turun gunung. Saya kira gak ada yang salah. Karena yang salah sebetulnya PSBY-nya, bukan omongannya. Konon, konon, konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti. 10 tahun pemerintahan PSBY itu semua orang tahu. Semua orang tahu 10 tahun pemerintahan PSBY itu Indonesia lari di tempat dan kita buang-buang umur. Indonesia buang umur. Boni menuturkan, karena dengan menebar narasi dengan kontraproduktif tersebut akan membelah masyarakat ke dalam dikotomi sosial yang nantinya akan terdampak luas. Yang menjadi problem ke depan adalah, apakah narasi-narasi macam ini mengganggu atau tidak persepsi publik? Terhadap jalannya sebuah negara, termasuk persiapan pemilu. Ujar Boni. Bahwa omongan Pak Susilo Bambang Ideyono sebagai presiden kita 10 tahun yang lalu, itu berpotensi mengganggu kestabilan sosial, politik, kurang lebih begitu. Karena menebar satu narasi yang mengundang kontraproduksi dan membelah masyarakat dalam satu dikotomi sosial yang sangat berdampak luas. Seperti diketahui, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengatakan tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur dan adil. SBY mengatakan dirinya terpaksa turun gunung menghadapi pemilu 2024 dikarenakan adanya tanda-tanda pemilu tidak adil dan jujur. Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilu 2024 mendatang? Saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Kata SBY dalam sebuah video yang beredar pada Jumat 16 September 2022. Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Menurut SBY, ada yang menginginkan pil pres 2024 hanya diikuti dua pasang calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinkan oleh mereka dua pasang capres dan cawapres saja yang digendaki oleh mereka, ujar SBY. SBY menuturkan dirinya mendapat informasi bahwa Partai Demokrat sebagai oposisi tidak bisa mengajukan capres dan cawapresnya. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Nah, jahat bukan? Menginjak-nginjak hak rakyat bukan? Tanya SBY kepada ribuan kader Demokrat. Konon, konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang digendaki oleh mereka. SBY menyebut, mereka yang berencana melakukan upaya demikian dianggap memiliki pikiran batil. Sebab, kata dia, pemilu merupakan hak rakyat untuk memilih dan dipilih. Pikiran seperti itu batil, itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat, ungkap SBY. Lebih lanjut, SBY menjelaskan selama 10 tahun Partai Demokrat berkuasa tak pernah melakukan kebatilan. Ingat, selama 10 tahun, dulu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan pemilu dan pilpres. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu. Imbunya. Saudara, kembali ke pernyataan Boni Hargens yang menyebut angka kemiskinan di era SBY turun hingga anak cucu. Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, pernah mengklaim angka kemiskinan berkurang secara drastis di masa akhir kepemimpinannya. Berikut rincian datanya, jumlah penduduk miskin pada era SBY berada di rentang 27,73 juta hingga 39,30 juta. Sedangkan tingkat kemiskinan di kisaran 10,96 persen hingga 17,75 persen. Selama kepemimpinan SBY, tingkat kemiskinan juga berkurang, namun masih dalam rentang tersebut. Rinciannya, penduduk miskin pada 2004 berkurang mencapai 36,15 juta orang dengan tingkat kemiskinan sebesar 16,66 persen. Lalu berkurang di 2005 menjadi 35,10 juta orang penduduk miskin. Dengan jumlah itu, tingkat kemiskinan itu berkurang menjadi 15,97 persen. Sayangnya, jumlah penduduk miskin meningkat di 2006 menjadi 39,30 juta orang. Yang merupakan jumlah kemiskinan tertinggi selama kepemimpinan SBY. Dengan jumlah itu, maka tingkat kemiskinan menyentuh 17,75 persen. Angka penduduk miskin berhasil dikurangi menjadi 37,17 juta orang di 2007. Dengan tingkat kemiskinan sebesar 16,58 persen. Lalu pemerintahan SBY berhasil kembali mengurangi jumlah penduduk miskin di 2008 menjadi 34,96 juta orang. Dengan tingkat kemiskinan sebesar 15,42 persen. Pada 2009, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 32,53 juta orang. Dengan tingkat kemiskinan sebesar 14,15 persen. Lalu di 2010, turun menjadi 31,2 juta orang. Dengan tingkat kemiskinan sebesar 13,33 persen. Mulai 2011, BPS merilis data penduduk miskin sebanyak 2 kali dalam setahun. Pada tahun itu pula, pemerintahan SBY berhasil menekan angka kemiskinan di bawah 30 juta orang. Pada Maret 2011, jumlah penduduk miskin masih bertengger di angka 30,02 juta orang. Dengan tingkat kemiskinan sebesar 12,49 persen. Namun pada September 2011, berkurang menjadi 29,89 juta orang. Dengan tingkat kemiskinan sebesar 12,36 persen. Kemudian, pada Maret 2012, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 29,13 juta orang. Dengan tingkat kemiskinan sebesar 11,96 persen. Dan September 2012, sebanyak 28,59 juta orang. Dengan tingkat kemiskinan sebesar 11,66 persen. Pada 2013, jumlah penduduk miskin kembali berkurang menjadi 28,07 juta orang. Di Maret 2013, dengan tingkat kemiskinan sebesar 11,37 persen. Namun kembali naik mencapai 28,55 juta orang. Di September 2013, dengan tingkat kemiskinan sebesar 11,47 persen. Pada akhir kemimpinan SBI, jumlah penduduk miskin bisa ditekan menjadi 28,28 juta orang. Di Maret 2014, dengan tingkat kemiskinan sebesar 11,25 persen. Lalu pada September 2014, jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 27,73 juta orang. Dengan tingkat kemiskinan sebesar 10,96 persen. Angka ini merupakan jumlah penduduk miskin paling rendah pada masa kemimpinan SBI. Serupa pada masa kemimpinan Jokowi, tingkat kemiskinan juga cenderung menurun. Bahkan, pada masa pemerintahan Jokowi, diklaim untuk pertama kalinya, tingkat kemiskinan mencapai 1 digit, yakni pada Maret 2018. Saat itu, jumlah penduduk miskin mencapai 26 juta, dengan tingkat kemiskinan 9,82 persen. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya, angka kemiskinan turun di bawah 10 persen. Hanya 1 digit angka kemiskinan, yang rendah dalam sejarah Indonesia, kata Jokowi pada 2018 silang. Jumlah penduduk miskin pada era Jokowi berada di kisaran 24,79 juta orang, hingga tertinggi 28,6 juta orang pada Maret 2015. Jelas, tingkat penurunan angka kemiskinan di era Jokowi lebih bagus dibandingkan dengan era SP. Terima kasih telah menonton!